Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai wancana penundaan pemilu 2024 Sebagaimana kita ketahui teman-teman Beberapa pihak sudah melontarkan isu melontarkan wacana terkait penundaan pemilu 2024 Kemarin disampaikan oleh Muhammad Iskandar Kemudian Sulki Filih Hasan, juga Erlangga Hartarto Padahal kalau kita lihat alasan teman-teman Kenapa mereka berani melakukan wacana penundaan pemilu diantaranya masalah COVID-19 yang belum selesai Ekonomi belum pulih, ini memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah Kemudian dia juga melihat terkait kinerja pemerintahan Jokowi Dimana di dalam survei itu ada 70% lebih masyarakat puas dengan kinerja Pak Jokowi Kemudian ditambah lagi alasannya adalah mengenai anggaran pemilu yang cukup besar Nah alasan-alasan itu dijadikan sebuah argumentasi mereka mengatakan terkait dalil penundaan pemilu Nah alasan-alasan itulah yang digunakan mereka Kenapa mereka berani mewacarakan penundaan pemilu 2024 Nah teman-teman kalau kita ambil pelajaran beberapa tahun kemarin ini Memang penundaan pemilu itu sangat mungkin terjadi Bukan sesuatu yang mustahil Buktinya ada pilkada yang harus diuntur, harus dibarengkan di 2024 Yang seharusnya seperti ini teman-teman kemarin Seperti halnya yang terjadi di DKI Jakarta Pak Anies Baswedan itu akan selesai masa tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta Di tahun 2022 ini, di Oktober 2022 Yang seharusnya di Oktober 2022 ini diadakan pemilu kada di Jakarta Tetapi nyatanya ini diuntur teman-teman Diuntur di 2024 Jadi ada kekosongan 2 tahun terkait pelaksanaan pilkada DKI Jakarta Nah ini juga tidak menutup kemungkinan teman-teman Pemilu juga bisa seperti itu Artinya bisa diuntur, bisa ditunda dan sebagainya Mengingat pilkada saja bisa ditunda pelaksanaannya Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita lihat satu artikel yang kita baca dari BAPE teman-teman Pemilu 2024 ditunda bukan masalah mudah Tapi tidak mustahil Jokowi sempat mundur pilkada serentak Jadi penundaan pemilu itu bukan sesuatu yang mudah Tetapi juga tidak mustahil untuk dilakukan teman-teman Karena menurut pengalaman yang sudah kita lihat Kita baca bahwa pemilu kada juga ditunda Yang seharusnya DKI Jakarta Ataupun di gubernurnya Ganjar Pranau di Jatengah Di Jatengah itu kan terakhir tahun 2023 Pemerintahan Ganjar Pranau Tetapi itu kan diuntur Di tahun 2024 Jadi pemilu kada itu diuntur Apa tidak mungkin Misalkan pemilu serentak yang rencana 2024 itu digelar Ya mungkin-mungkin saja Karena namanya politik semua serba mungkin Penundaan pemilihan umum atau pemilu 2024 Bukan perkara mudah Namun tidak juga mustahil dilaksanakan Mengingat Presiden Jokowi juga pernah menerbitkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Tentang penundaan pemungutan suara pilkada serentak 2020 lalu 2020 itu sebenarnya juga ada pemilu kada Tetapi itu tidak dilaksanakan diundur lagi Sebelumnya dijadwalkan pemilu kada serentak Dijadwalkan September Yang kemudian diundur hingga Desember Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jasil Fawait Yang menilai penundaan pemilu memang bukan perkara yang mudah Namun tidak mustahil bisa dilakukan dalam dunia politik Jadi kalau kita melihat seperti ini Memang ada peluang juga teman-teman Pemilu kada atau pemilu 2024 itu ditunda Usulan penundaan pemilu 2024 Belum tentu terrealisasi Namun pelaksanaan pemilu Sebagai salah satu akinda politik nasional Pasti akan terjadi Terlepas dari dinamika yang terjadi PKB selalu siap Dalam mengikuti pelaksanaan pemilu Apakah nantinya tetap Digelar pada 2024 Atau jika karena keadaan tertentu Sehingga pemilu terpaksa ditunda PKB siap melahir batin Kapanpun pemilu digelar Katanya Melangsir antara Jadi PKB siap Kapan pemilu digelar 2024 juga siap Ini kata Fawait teman-teman Di awal 2020 Di tengah kondisi pandemi COVID-19 Presiden Jokowi Menandatangani peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2020 Tentang Penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2020 Dari sebelumnya Dijatwalkan digelar September 2020 Menjadi Desember 2020 Jadi mundur September, Oktober, November, Desember Tiga bulan teman-teman Pilkada 2020 Yang sedihanya di September Ini ditunda Di Desember Ia sangat bersyukur dukungan terhadap Muhammad Maju sebagai capres Yang terus bermunculan di mana-mana Pada sisi lain menurut dia Tren elektabilitas PKB Juga cukup bagus Dari berbagai lembaga survei Saya sangat optimis Pada pemilu 2024 PKB secara nasional Bisa mengenjot Perolehan kursinya Di DPR RI Dari saat ini 58 kursi Menjadi 100 kursi Katanya Fawait bahkan menyindir Sejumlah nama Yang memiliki elektabilitas Atau popularitas tinggi Berdasarkan hasil survei Yaitu Ganjar Pranowo Anies Baswedan Dan Ridwan Kamil Namun hingga saat ini Belum memiliki tiket Sama sekali Untuk maju dalam Pilpres Nah ini sindiran dari Fawait Ini realistis teman-teman Bahwa Mereka-mereka yang saat ini Diunggulkan Di berbagai lembaga survei Ternyata Belum punya tiket Ini bisa maju atau tidak Di 2024 Seperti Ganjar Pranowo Ini punya masalah tersendiri Dengan Puan Maharani Satu sisi Ganjar itu punya Elektabilitas tinggi Tetapi Ada Puan Maharani Yang juga Berminat Karena mendapat dukungan Dari publik Terutama di kader PDIP Untuk maju di Pilpres 2024 Padahal Kalau kita lihat Teman-teman Dua-duanya Sama-sama Kader PDIP Bedanya Ganjar ini Bukan dari Keturunan Megawati Tetapi Kalau Puan Maharani Adalah anak kandung Dari Megawati Ini bedanya Secara personal Begitu Apakah Ikatan anak Dan ibu itu Akan selaras Dengan Keinginan Puan Untuk maju di 2024 Atau seperti apa Ini kan belum jelas Jadi Kritikan yang disampaikan Fawait Ada benarnya Mereka-mereka Yang diunggulkan Di berbagai Lembaga survei Ini belum punya tiket Jadi Ini cukup jelas Teman-teman Peta politik Dari Bawar pihak Dan kalau Diterang Kamil Juga begitu Yang Sampai hari ini Belum mendapatkan tiket Yang pasti mendapatkan Dukungan partai politik Ya Ketua umum partai politik Dalam hal ini Pak Prabowo Subianto Kalau ingin maju Di 2024 Karena elektabilitas Pak Prabowo Juga tinggi Disamping itu Ada Mohaimin Eskandar Ini juga punya tiket Untuk maju di Pilpres 2024 Karena Beliau adalah Ketumum partai PKP Jadi Kritikan yang disampaikan Fawaid Ini realistis Teman-teman Ada benarnya Sarat untuk mengikuti Kontestasi Pilpres Harus memiliki tiket Dari parpol Minimal 20% Suara Nasional Berdasarkan hasil Pemilu sebelumnya Kalau PKB Mohaimin sudah punya tiket 10% Tinggal mencari Ada di 2020 Ini sepakat Untuk dilakukan Penundaan Tetapi Kayaknya ini sulit Kenapa Sudah ada 6 partai politik Yang menolak Terkait penundaan Pemilu 2024 Ada pandangan Dari PDIP Lewat Bumegawati Beliau tetap Konsisten Dengan konstitusi Kemudian ada Nasdem Yang siap Untuk mengawal Konstitusi Ada P3 Ada PKS Ada Demokrat Dan terakhir Ada partai Gerindra Yang siap Mengawal konstitusi Dimana Konstitusi itu Mengatur Terkait Pemilu Yang digelar Setiap 5 tahun Jadi tidak ada alasan Pemilu itu Ditunda Atau diundur Karena Setiap 5 tahun Itu pasti ada Regenerasi Yang kita lihat Di Indonesia Seperti itu Ada Pemilu Ada Pilkada Jadi ada Regenerasi berikutnya Yang akan menjadi Pengimpin Nasional Juga Angkota DPR Ini batas Waktunya Adalah 5 tahun Nah Kalau mereka-mereka Yang mengusulkan Ingin menjadi pejabat laki Ya ikuti saja Proses demokrasi Yang ada di Indonesia Yaitu Setiap 5 tahun Ada Pemilu Beliau-beliau Yang mengusulkan Wacana Pemilu Itu bisa Itu bisa ikut Kontestasi Di Pilpres Ataupun Pemiluan Legislatif Semua punya Hak yang sama Di Pemilu 2024 Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Terkait pandangan Beberapa pihak Bahwa Pemilu itu Memang Tidak mudah Untuk Ditunda Tetapi Juga tidak Mustahil Pemilu itu Ditunda Dan Terima kasih Teman-teman Telah menonton Video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh